Kalau tadi Mbak Alki bilang maturity bisa jadi faktor utama gitu ya, faktor yang menyebabkan orang ini FOMO-nya bisa diukum, bisa dibatasi atau enggak gitu, orang bisa tahu ukurannya ini harus ikut atau enggak gitu. Ternyata kan yang FOMO kebanyakan ini sekarang lebih anak-anak ke anak-anak yang remaja nih, yang belum punya penghasilan, rata-rata masih minta orang tua. Nah ini bagaimana cara orang tua nih untuk memberikan pendidikan atau edukasi kepada anaknya, kalau kamu enggak bisa semuanya ikut dong, enggak bisa terus selalu eksistensi terkait hal-hal yang lagi ramai di media sosial gitu. Ya itu, memang yang persis harus disampaikannya hal seperti itu gitu, bahwa orang tua juga, kan pola asunnya macam-macam ya, ada yang permisif, ada yang soliter gitu ya. Ada yang sangat sayang sama anaknya, apapun dikasih gitu ya. Benar, menjadi orang tua yang terlalu permisif juga dampaknya kan tidak baik untuk si anak, jadi dengannya sebagai orang tua tidak harus semua hal itu rutin, sebenarnya dampaknya baik untuk si anak. Nah caranya bagaimana ya tadi? Tadi dengan komunikasi, dengan teladan juga, jadi ada yang orang tua yang terlalu dari anaknya misalnya, ada barang terbaru, oh orang tuanya yang lebih pengen duluan daripada anaknya gitu kan, yaudah, yaudah ikutan juga, ikutan juga. Tapi intinya adalah fakta bahwa yang lebih banyak FOMO, misalnya tadi, oh banyak anak, banyak anak dari remaja yang pengen barang itu kan, tentu saja mereka hasil izin dari orang tuanya gitu ya. Nah, bagaimana cara orang tua menyampaikan bahwa gak semua hal harus kamu peroleh dengan, ya disampaikan gitu, dengan komunikasi, dengan memberi keadaan. Karena paling gampang untuk anak-anak kita aja, kita memberi contoh. Jadi, kalau mau menghajar anak yang lebih bisa manajemen finansial ya, kita memberi contoh. Tidak mudah menguatkan uang, kekalan tidak mematahkan. Ya, cukupi dulu kebutuhan dasarnya dia, sehingga anak ini juga cukup gitu, apapun merasa cukup.